Status Kota Pekalongan yang saat ini sudah turun menjadi level 2 membuat kegiatan di lingkup masyarakat maupun pemerintah sedikit lebih longgar daripada saat level 3 kemarin. Menurut Sekretaris Daerah Kota Pekalongan Sri Ruminingsi bahwa di status level 2 ini masyarakat Kota Pekalongan tetap bisa melakukan aktivitas namun tetap harus menjaga protokol kesehatan seperti memakai masker dan mencuci tangan. Diungkapkan Sri Ruminingsi bahwa pemerintah Kota Pekalongan masih terus mengejar capaian vaksinasi untuk lansia sebab hanya kategori lansia saja yang masih belum 100% capaian vaksinasinya sementara untuk yang lain sudah di atas 100%. Sri Ruminingsi juga menyampaikan bahwa untuk kegiatan ibadah selama bulan suci Ramadan juga tetap bisa dilaksanakan. Kalau yang sesuai level 2 kita akan lebih diperlonggan harapannya ya semua sudah melakukan vaksinasi lah kita memang masih terus gencar terutama di lansia karena yang lainnya sudah lebih 100% hanya di lansia ini masih terus kita selesaikan. Harapannya itu masyarakat tetap bisa berkegiatan namun tetap menjaga protokol kesehatan tetap memakai masker, menjaga jarak harapannya akan saling melindungi. Anggiat Lazuardi, Batik TV melaporkan.